Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hormati Bapak Agus Iwan Mulyanto Selaku dosen mata kulitku 203 Bersama ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 dan tugas 4 Untuk memenuhi tugas besar 2 di mata kulitku 203 Yaitu presentasi bisnis Catfish Farm Ciruas Nama saya Dina Kumbaru Jatuh untuk Jawa Sakti Dengan name 41318310035 Universitas Musjubwana Program Suri Teknik Masin Oke outline yang saya buat dalam presentasi kalinya Yang pertama adalah latar belakang Jenis produk dan bisnis Permasalahan dan penyelesaian Target marketing Marketing strategi Dan ringgian investasi Latar belakang Budi daya atau ternak lele Adalah salah satu peluang bisnis Yang dapat dimanfaatkan Lele juga merupakan salah satu Ikan tawar yang paling diminati khususnya oleh masyarakat Indonesia Dan ikan lele juga termasuk mudah didapatkan Dan cara perawatannya pun lebih mudah dibanding jenis ikan lainnya Keuntungan bisnis lele Tadi perawatannya relatif mudah Lalu lele cenderung ikan yang Tahan penyakit atau mungkin daya tahan tubuh yang kuat Benih lelenya juga sudah didapat Dan murah Cepat panen dan berputar penghasilannya cenderung cepat Tujuannya Ada meningkatkan pemenuhan kebutuhan protein di daerah Untuk mensumsi ikan Karena ikan lele ini salah satu ikan yang kaya akan protein Lalu menggerakkan kesadaran untuk masyarakat daerah Mengkonsumsi ikan yang kaya akan protein dengan harga yang terjangkau Selain kaya akan protein Ikan lele juga mempunyai harga jual yang terjangkau Dan pemenuhan kebutuhan pangan ikan lele pada pasar Bisnis-bisnisnya adalah Budi daya peternakan lele konsumsi Dengan nama catfish farm ciruas Ciruas itu nama daerah di daerah seram Penggulan produk kami Yaitu ikan lele yang diproduksi di lingkungan Menggunakan sistem bioflow Yang bersih dan baik Sehingga dalam proses pembesarannya lebih terjamin secara organik Dan daging lele yang terasa akan Terasa lebih gurih dan tidak terlalu amis Kami juga masih ada kekurangan dari produk kami Dibandingkan produk komputer lain Yaitu komputer lain Lebih kena memiliki pelang sawah yang jendolong lebih ruas Untuk lingkungan budi daya Sehingga tinggal produk yang lele konsumsi Cukup tinggi sebagai pemasok pasar Pemasalahan dan penyelesaian yang ada di lapangan Pemasalahan yang sering terjadi Yang pertama yang berkaitan dengan perubahan cuaca yang tidak menentu Mengakibatkan sulitnya mengatur manajemen air Sebagai lingkungan budi daya yang berakibat tingginya pada kematian lele Jadi air itu sangat pengaruh Pada lingkungan hidup ikan lele Semakin tahun harga pelet pakan ikan lele Semakin melajak tinggi 7% Pemasalahan ya Dan penumpukan pasokan lele di pasaran Membuat penurunan harga jual yang cukup signifikan Jadi karena banyaknya pasokan lele Banyaknya budi daya lele yang melakukan bisnis ini Membuat penurunan harga jualnya cukup signifikan Penyelesaian masalah yang terjadi di lapangan Daerah budi daya yang diatur sebebikian rupa Sehingga membuat lingkungan yang kondisi Untuk pemasaran ikan lele Jadi lingkungan yang harus kita perhatikan juga Untuk membuat lingkungan yang baik Dan kondisi untuk pemasaran ikan lele Pembuatan pakan alternatif yang cukup baik Sebagai pengganti pangkat ikan lele Agar menekan biaya produksi Perluasan jangkauan pemasaran di beberapa titik Di daerah serang Dan sekitarnya agar lebih menjamin kebutuhan Akan pasokan lele Agar kestabilan harga dan kebutuhan lele Lebih terjaga Target marketing Target marketingnya Pada usaha ikan lele ini Yang untuk Lebih tujuan untuk warga sekitar pertemakan Lalu penjual ikan Di pasar ceruas Penjual pecel lele Penjual rumah makan sederhana Seperti wartap dan sebagainya Lalu Pemasok ikan di pasar-pasar Di daerah serang dan sekitarnya khususnya Bagaimana caranya Jika ingin bertanya tentang produk kami Silahkan hubungi kontak whatsapp kami Di 0812-9047-957 Dengan saya sendiri Tuan Agung Kami akan memberikan penjualan tergait Pasokan ikan konsumsi Atau lebih Pemasangannya bisa melakukan via online Melalui instagram dari App to Bagus Tommy Lekan saya Dan offline langsung Penjualan kami Di belakang Polsek Ciruas Kampung Citrep Desa Citrep RT2 RW4 Samping tempat Melakan umum Di era serang Banten Bagaimana caranya Jika pelanggan Komplen Kami akan menampung Segala komplen Yang ada Dan memberikan solusi Yang terbaik Pada pelanggan Marketing Strategi Seperti yang tadi Pemasangan secara online Kita pasarkan Social media Di instagram Melalui Tubagus Tommy Lalu Masuk secara rutin Harian pada pasar Wartap Memperkenalkan lele Kerjasama Membeli benih Dan menjual lele Dengan marketing strategi Yang kami Diharapkan Mampu menjalani Kerjasama Antara pembeli benih Dan penjual Ikan lele Konsumsi Di kalangan Kekulang besar Dan dapat masuk Secara rutin Harian Pada pelanggan Dan selalu memberikan Kualitas kasapan Ikan lele Dengan konsumsi terbaik Kepada pelanggan Ini rincian Investasi bisnis Investasinya Ada peningkan lele 6.000 buah Sorry Ekor ya Maksudnya Lalu Sekitar 6 bulan Besar Dengan harga Rp 7.800 Rp 7.800 Lalu kolam terpel Bulat Ada 3 kolam Selama 1 ke 4 inci Pakan pelet ikannya 20 farung Demanfaatnya 6 bulan Vitamin 2 botol Untuk 2 bulan Per bulannya 1 botol Lalu probiotik ikannya 2 botol Sama seperti vitamin Biaya operasional Yang per bulan Harus dikeluarkan Benihkan lele Rp 300.000 Jika di Akumulasikan Jadi Biaya per bulan Pakat ikan lele Vitamin Probiot ikan Lalu ada biaya listrik Kuota internet Untuk pemasarannya Total vikosnya Rp 1.875.000 Biaya setahun Rp 23.700.000 Reviewnya Sekian presentasi dari saya Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Rp 24.000.000